Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fala Biaudah Nah di video ini ada 3 informasi penting Untuk kalian semuanya yang sedang menantikan Formasi CPNS di tahun 2021 Ada 3 informasi penting Yaitu seperti jadwal seleksinya Formasi yang tersedia Lalu kemudian dokumen apa aja yang harus teman-teman persiapkan Dan lebih penting lagi adalah Buat teman-teman yang akan mengikuti Seleksi calon guru untuk P3K Karena ada sedikit perbedaan Di antara Proses seleksi P3K dengan proses Proses seleksi CPNS Nah seperti apa perbedaannya Sebelum saya sampaikan hal tersebut Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu Tidak lupa untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel channel saya ini Jangan lupa untuk di like dan di share Informasinya tidak hanya betul di kalian Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian Ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan dalam video ini Seperti misalnya jadwal seleksi Lalu kemudian formasi yang tersedia Dan juga Persyaratan atau dokumen yang harus teman-teman siapkan Terlebih lagi buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Karena ada sesuatu yang sedikit berbeda Antara seleksi P3K dengan seleksi CPNS Oke teman-teman informasi ini Saya peroleh dari detik.com Lebih cepatnya pada finance.detik.com Teman-teman bisa cari disini juga tidak ada masalah Tapi disini akan saya sampaikan Biar teman-teman tidak 2-3 kali cari Tapi disini ada 3 informasi penting Terkait CPNS 2021 yang wajib kita ketahui semuanya Oke lanjut kita ke informasi yang pertama Yaitu terkait dengan jadwal seleksinya Dimana? Setelah penelan seleksi sendiri Kita baca disini Setelah pendaftaran dibuka pada Mei sampai Juni 2021 Untuk CPNS yang bertigakan Dan guru akan dilaksanakan pada Juli sampai Oktober 2021 Jadi Prosesnya dimulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2021 Seleksi dilakukan dengan menggunakan komputer asesi tes Yang dikodasi oleh BKN Untuk yang belum pernah mengikuti seleksi ini Mungkin bertanya apakah harus membawa komputer sendiri atau laptop sendiri Tidak Teman-teman sudah disediakan alatnya Jadi teman-teman tinggal mengikuti tesnya saja Oke untuk selanjutnya juga Sementara pelaksanaan pendaftaran untuk P3K guru Dilakukan sedikit berbeda Ini yang saya bilang tadi Bahwa untuk P3K ini Agak sedikit berbeda Karena diberikan kesempatan 3 kali Bagi para pesertanya Untuk mengikuti seleksi dengan tahapan pendaftaran Pada Mei sampai Juni 2021 Melalui SCMPKN Seleksi tahap pertama pertengahan Agustus Dengan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP Pada akhir Agustus sampai September Ini untuk tahapan yang pertama Untuk tahapan yang kedua Ini dilakukan awal Oktober Awal Oktober 2021 Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP Pada akhir Oktober sampai November Dan tahapan yang ketiga Akan dilakukan awal Desember Dengan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP Pada akhir Desember 2021 sampai Januari 2022 Jadi untuk P3K sendiri Kemungkinan jika teman-teman gagal Di P3K yang pertama Teman-teman masih bisa mengulang hingga dua kali Setidaknya ini yang saya tangkap Dari berita ini ya Jadi buat teman-teman P3K yang takut dengan tes Horor dengan tes Tanah aja kalian punya kesempatan 3 kali Untuk menjadi P3K Sama juga bahwa seleksi akan dilakukan Dengan sistem CAT Dan dilaksanakan melalui MBK Ini udah kayak sekolah Ujiannya sudah bebasis komputer ya Mungkinnya panjangannya Lokasi pelaksanaan seleksi ini Masih dulu dapat ditentukan Karena panjang seleksi masih harus membutuhkan jumlah dan sebarannya Jadi bisa jadi dilaksanakan di kabupaten masing-masing Atau seperti apa nantinya Kita tunggu aja ke lengkapannya Intinya untuk P3K Ini paling banyak P3K Seleksinya sampai tiga kali Jadi teman-teman punya kesempatan tiga kali Kalau misalnya masih gak lulus Mungkin bisa terlihat di coba di tahun selanjutnya Lanjut Untuk yang kedua Yaitu adalah formasi yang dibuka Untuk formasi yang dibuka Kita sudah banyak hal Mau tahu ini Bahwa Akan ada 1.399.000 para selanjutnya Formasi yang akan dibuka awalnya Dan akhirnya hanya ditetapkan 711.627 formasi untuk selesi CPNS Dan P3K Jadi awalnya ditetapkan 1 juta Mengurut ditetapkan hanya 711.000 Dan ini terbagi Untuk instasi pusat Dan daerah Dimana sebarangnya 70.000 Untuk instasi pusat Yang mana akan dibagi Dalam dua kategori Yaitu Kementerian dan lembaga Yang mencakup 56 Kementerian atau lembaga Dengan jumlah 65.000 Laporasi Kementerian informasi Kategori selanjutnya Kebutan kegawal Untuk sekolah kedinasan Jadi Nantinya yang akan dibuka Juga tidak hanya CPNS Maupun P3K Tapi juga Untuk mereka yang akan ikut Melalui jalur sekolah kedinasan Seperti PDN Dan lain-lain sebagainya Sedangkan untuk daerah Sementara ditetapkan 637.243 Formasi Juga tersebut Untuk kebutuhan pegawai Di 23 pemerintah provinsi Artinya tidak semua Pemerintah provinsi Akan menerima Hanya 23 pemerintah provinsi Yang menerima Sejumlah 126.342 Formasi Dan dibagi lagi Menjadi sebanyak 115.393 Untuk formasi guru Dan sisanya 10.999 Untuk non guru Jadi yang paling banyak Tetap untuk guru Dan sisanya Hanya 10.000 Untuk non guru Ini yang di provinsi Sementara sisanya Sebanyak 510.900 Formasi Untuk kebutuhan pegawai Di 387 pemerintah Kabupaten dan Pemerintah kota Ini tuh berarti Tidak semua Pemerintah kabupaten dan kota Melaksanakan ya Hanya 387 saja Dan angka itu Masih dibagi lagi 414.756 Formasi guru Dan sisanya 96.100 Untuk formasi non guru Jadi formasi guru Masih sangat mendominasi Jumlahnya Jadi buat teman-teman guru Inilah kesempatan kalian Untuk menjadi ASN Dan informasi ketiga Yaitu adalah Dokumen yang Mesti disiapkan Sebelum pendaftaran Baik itu CPNS maupun P3K Guru maupun Guru resmi dibuka Dan baiknya teman-teman Mempersiapkan diri Dari sekarang Seperti menyiapkan dokumen Terutama Kodokan-dokumen vital Yang sifatnya Kalau bisa diurus sekarang Urus sekarang Seperti HTP Setelah Terakhir Ijazah Transkrip nilai KK Dan juga Jangan lupa Untuk foto terbarunya 4x6 Dan backgroundnya Biru Setiakan saja Maksima kapasitas 200kb sampai 500kb Ini tergantung Nanti permintaannya Seperti apa Yang jelas Harus Mudah terbaca Dan jelas terbaca Hasil dari Hasil dari scannya Teman-teman Oke Nah ini Nah ini saja 3 informasi penting Yang sudah saya Sampaikan kepada teman-teman Semoga informasi ini Bermanfaat untuk kalian Semuanya Sebelum saya tutup Video ini Ada baiknya Buat kalian yang belum Subscribe channel ini Silahkan untuk Di subscribe channel Jangan lupa Untuk kalian Nyalakan loncengnya Biar kalian selalu Dapatkan notifikasi Terupdate dari channel Terserah ini Jangan lupa Untuk di lagu Di share Biar informasinya Tidak hanya Bersambut di kalian saja Tapi juga Bermanfaat Untuk kalian Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa